Intro Kolaborasi Transparansi KI Babel, Asistensi Bawaslu Bangka Tingkatkan KIP Bangka Dalam upaya memperkuat transparansi informasi publik di wilayah Kepulauan Bangka Belitung Komisi Informasi KI Babel Melanjutkan Agenda Visitasi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu, Kabupaten Bangka Kunjungan ini bagian dari Implementasi Program Elektronik Monitoring dan Evaluasi E-Monef 2024 Yang bertujuan untuk mendorong peningkatan keterbukaan informasi publik KIP pada seluruh badan publik BP di Bangka Belitung Selasa 12.11.2024 Ketua KI Babel, Ita Rosita, menegaskan pentingnya bagi setiap BP, terutama lembaga penyelenggara pemilu Untuk memberikan akses transparan pada informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Hal ini, menurut Ita, sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 4 tahun 2008 Yang mengatur bahwa seluruh informasi terkait kegiatan dan kebijakan publik harus dapat diakses secara terbuka oleh publik Sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu Bangka memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga integritas proses demokrasi Dengan menjadi BP yang informatif, Bawaslu diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat Terkait pengawasan dan pelaksanaan mekanisme elektoral, ujar Ita Ia juga menekankan bahwa keterbukaan ini tidak hanya mendukung asas transparansi Tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap BP, khususnya yang terkait penyelenggaraan pemilu Menurut Ita, proses peningkatan kualitas KIP perlu dilakukan secara berkesinambungan Dan membutuhkan pembaruan yang terus-menerus agar BP seperti Bawaslu Bangka Dapat lebih responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat Selain Ita, Koordinator Bidang Kelembagaan KI Babel, Martono, turut hadir dalam kunjungan tersebut Martono menjelaskan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi tahun ini sedikit berbeda Karena menggunakan aplikasi e-Monef, yang memungkinkan penilaian dan pelaporan kinerja KIP secara lebih efisien dan praktis Dengan aplikasi e-Monef, proses monitoring menjadi lebih mudah dan praktis Namun, dari seluruh BP penyelenggara pemilu, masih ada beberapa BP yang belum berpartisipasi dalam program ini Karena itu, kami telah meminta Bawaslu Provinsi untuk melakukan pembinaan pada BP yang belum terlibat Sehingga, nantinya setiap BP dapat memperkuat peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, PPID Jelas Martono Dalam kesempatan yang sama, KI Babel juga memberikan asistensi kepada Bawaslu Bangka Membantu dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan self-assessment questionnaire, SAQ Pertanyaan SAQ ini menjadi bagian dari proses evaluasi mandiri BP Guna mengukur tingkat keterbukaan informasi yang sudah diterapkan dan menemukan area yang perlu ditingkatkan Asistensi ini diharapkan dapat mempersiapkan Bawaslu Bangka Agar mampu mengoptimalkan KIP dan mencapai status BP yang informatif pada tahun mendatang Martono menambahkan bahwa dengan adanya asistensi ini Diharapkan semua BP penyelenggara pemilu, khususnya di Kabupaten Bangka Dapat memahami dan memenuhi standar KIP sesuai dengan undang-undang KI Babel akan terus mendampingi proses peningkatan kapasitas ini Agar semua BP di Babel, khususnya yang berkaitan langsung dengan demokrasi Mampu menjalankan perannya sebagai lembaga yang terbuka dan akuntabel di mata publik Kunjungan ini juga menjadi momentum penting bagi KI Babel untuk mempererat koordinasi dengan Bawaslu Bangka Serta memastikan komitmen terhadap keterbukaan informasi berjalan dengan baik Kedepannya, KI Babel berencana melakukan visitasi dan asistensi serupa ke BP lainnya Guna memastikan program e-Monef 2024 diterapkan secara optimal di seluruh wilayah Babel Dengan dukungan dari aplikasi e-Monef dan asistensi yang berkelanjutan KI Babel berharap bahwa setiap BP, khususnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu Dapat memberikan layanan informasi publik yang lebih baik Hal ini tidak hanya memenuhi kewajiban undang-undang Tetapi juga menciptakan lingkungan demokrasi yang lebih transparan dan terpercaya di Kepulauan Bangka Belitung M. Taufik Reporter KBO Babel melaporkan Terima kasih telah menonton!